Dari yang diceritain sama orang di lapas itu memang Banyakan kasus yang mereka lakukan itu adalah kasus asusila Halo teman-teman superyut, sekarang kita udah mau flash lagi ke Kupa Hai teman-teman superyut, nah sekarang kita udah ada di Kupa Kupang, Kupang, kita udah berapa hari ya di Kupang? Kita di Kupang udah lima hari Udah lima hari Jadi hari pertama kita ke Lapasanak ya Lembaga Lembaga Permasyarakatan Khusus anak Kalo aku sih awalnya deg-degan karena kan pasti kalo kayak gitu udah mikirannya negatif kan Kalo aku ya sama sih semangat deg-degan juga kan Karena ini kali pertama juga sama Dan begitu pas masuk ngeliat mereka pada pake masker kan Terus yang aku rasa sih terus aku mikir ngapain sih harus takut gitu kan Atau juga kan kita sama-sama aja juga kan sama-sama anak-anak muda rata-rata di sana kan Cuman memang mereka adalah anak-anak yang sempat salah dalam memilih keputusan dalam hidupnya Sampai mereka harus menanggung konsekuensi dari apa yang mereka lakukan Dan dari yang diceritain sama orang di lapas itu memang Banyakan kasus yang mereka lakukan itu adalah kasus asusila Kita harus tau betul bahwa semua yang kita lakukan itu punya konsekuensi Oke hari kedua kita pisah tim ya Bagi tim ya Bagi tim Gladys ini anak umur 10 tahun Dia tinggalnya bukan sama orang tua kandung Jadi orang tua angkat Papahnya Cuman seorang supir truk Kerjaan ya Iya betul Jadi dia dapet uang jajan itu cuman sedikit Nah Mungkin karena ngeliat temen-temennya jajannya banyak Dia jadi mungkin punya hati Ah ini ada uang mama nih keliatan Jadi dia mencuri Terus Akhirnya ketauan deh sama mamahnya Hmm Ketauan sama mamahnya Tapi yang aku salut disini sama mamahnya Mamahnya tuh gak Gak langsung mukul Gak langsung Menghukum Tapi mamahnya aku memaafkan si Gladys Ini tuh gak mudah loh Buat budaya orang Kupang kan lumayan keras kan Betul banget Biasanya kan langsung Kamu Siapa yang ngajarin gini Gitu kan Apalagi Ini kan bukan orang tua kandung ya Setelah aku dapet cerita ini Aku jadi ngerti Oh ya ya bener Tuhan juga Selalu kayak gitu Tuhan tuh gak pernah mau lepas tangan dari kita Sekalipun kita Kita selalu banyak salah Banyak salah kita yang ninggalin Tuhan ya Bukan Tuhan yang ninggalin kita Nah kalo aku Aku ketemu anak namanya Timothy Amakeesian Aku bener-bener belum tau gimana keadaan rumahnya gitu kan Aku cuman denger storynya Bener-bener itu masih triplek nan Bener-bener miris banget gitu Di antara rumah-rumah yang lain itu udah batu Rumahnya itu bener-bener cuman kayu gitu Memang miris banget gitu kehidupan dari keluarga ini Pas tau denger ceritanya kan ngobrol Ternyata Timothy Amakeesian ini kan mereka udah lama berdoa Jadi mereka doa untuk bisa punya sepatu baru Dari 6 bulan yang lalu mereka udah doa pengen sepatu baru mas Pengen sepatu baru Tuhan itu bener-bener pake kita ini sebagai alatnya juga Seperti kayak jari jawaban doa gitu kan Ketemu mereka bawa sepatu Sesuatu yang mereka udah doakan dari lama Pas kita kasih tuh kayak wah bahagia banget gitu kan Seneng-seneng banget Selanjutnya di hari ketiga dan empat ya kan Kita berangkat menuju desa Karisin Betul Desa Karisin ini teman-teman jaraknya itu kurang lebih 2 jam dari kota Kupang Oke jadi selain kita misi utama kita kan membagikan sepatu Tapi kita juga dapet misi yang lain yaitu kita harus Memasak makan malam untuk salah satu keluarga disana Betul jadi Keluarganya si John Halo Oke teman-teman seperti itu Sekarang kita mau melanjutkan misi kita lagi ya Nanda ya Kira-kira apa ya misi kita Kakak Produser Makanya belanja deh Persiapkan makan malam untuk satu keluarga untuk menung makanan Oh apa? Kita dikasih misi persiapkan makan malam untuk satu keluarga Satu menung makanan Satu apa ya? Oke Oke Ternyata ada sesuatu lagi Oh Ada uang juga Ada uang untuk kita beri ya enggak? Belanja Untuk belanja Jadi waktu kita dikasih kertas itu kita dapat 100 ribu Wah kita mau masak apa nih? Gimana kalau kita masak sup aja Biar banyakan kan Belanjalah Belanjalah kita Uang 100 ribu kita putuskan untuk Oke kita masak sup ya Ya betul Kita pergi Untuk live in Dan bermalam disitu ya Bermalam disitu Jadi John itu baru ditinggalin sama papahnya karena meninggal Sakit ya Sakit Tapi mamahnya udah meninggal duluan di 2017 Jadi berturut-turut gitu kan Mana anak masih umur 10 tahunan mungkin Masih segitu terus ditinggalin sama mamah Udah pasti sedih kan ditinggalin sama mamah Ditinggalin sama papah Dan kakaknya Dan kakaknya juga yang kedua Karena sakit semuanya Jadi akhirnya dia diuruslah sama tantenya Hebat dari John ini yang aku lihat Setiap ditanya Kamu gimana nih kalau misalnya kangen sama papa atau sama mamah Dia cuma aku berdoa Itu aku aja sedih banget ngedengernya Pengalaman yang tidak terlupakan Iya Di pedalaman lagi Berarti Mantap Misi kita Berhasil Puji Tuhan Di hari terakhir ya kan Kita pergi berangkat menuju Ketemu salah satu anak lagi Namanya Lira Ya Jadi Lira ini Seorang anak yang punya trauma Nanda Waktu sekolah Dia gak naik kelas Terus karena dia Mamahnya Mamahnya sangat kecewa sama dia Karena gak naik kelas Dia sempat ditampar Yang paling sedih itu Rasa sakit saya Jadi kalau saya ditamparin Sakit di hati saya gitu Saya jangan hanya bersabar saja biarpun mamah udah pukul Saya tapi saya hanya bersabar Kayak sakit betul Jadi dalam hati saya Saya pun berkata Ya Tuhan ampuni semuanya Tuhan ampuni semua dosa yang saya membuat Tuhan ampuni semua Tuhan ampuni semua Menjadi sesuatu yang mendorong dia jadi lebih baik Buktinya apa Walaupun dia gak naik kelas waktu itu Dia berusaha Dan dia akhirnya bisa dapat juara satu Teman-teman juga pernah ngalamin hal itu ya dibully sama teman Atau mungkin dipermalukan di depan umum Dari Lira kita belajar bahwa Memang itu sesuatu yang gak mudah untuk kita atasin Karena itu kita perlu kekuatan dari Tuhan Dan Tuhan pasti mampukan kita untuk ubah sesuatu Kutuk kata-kata orang itu bisa jadi berkat Betul Oke Jadi kita sudah menyelesaikan misi kita Membagikan 2100 sepatu untuk Anak-anak NTT Wah Perjalanan ini awesome Betul kita udah dari Sumba Kita ke Kupang Akan kembali lagi ke Jakarta Iya Jadi kita Mau berterima kasih sebanyak-banyaknya Kepada teman-teman Yang mau mendukung acara ini Karena Kalian udah menjadi berkat juga buat adik-adik kita ya Yang ada di NTT Dan kita mau say thank you Buat semuanya Karena kalian juga udah mau berani bergerak bersama kita ya Thank you buat semua teman-teman Buat semua supportnya Terus bergerak terus berani bergerak Yes Kita adalah Superyut Kita berani bergerak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih